Jadi kita habis melakukan shooting untuk video podcast kita dan itu kita membahas isu-isu tentang apa sih yang menjadi concern saat ini di Indonesia dan kebetulan isu yang kami berdua angkat itu adalah isu mengenai kestaraan gender di dunia karir karena topik ini tuh cukup mengkhawatirkan terutama bagi kita-kita perempuan di zaman modern aja ini masih ada ketidaksetaraan gender di tempat kerja tentunya kita inginnya ke depannya Indonesia semakin baik dan kita harus mulai dari sekarang untuk raise awareness tentang hal ini Iya betul sekali, menurut saya juga sama seperti Miss Sumatera Utara karena isu tentang kestaraan gender ini merupakan masalah yang cukup sulit untuk diredam tapi kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa menyuarakan sebagai perempuan pentingnya emasipasi wanita di dunia kerja jadi tadi hari ini kita podcast dan juga membahas salah satu topik yang benar-benar happening dan terjadi di kalangan kita semua baik itu di sosial media, televisi, di orang-orang terdekat serta kerabat kita atau bahkan kita sendiri pernah mengalami hal ini yaitu kita membahas tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya di kekerasan seksual untuk topik pelecehan seksual ini ada banyak stigma-stigma nih pemikiran di masyarakat yang kita bahas khususnya mengenai dimana kalau pelecehan seksual ini sering terjadi pada wanita yang pakaiannya terbuka dan terjadi di malam hari tapi dari data yang kita temukan ternyata pelecehan seksual ini mayoritas terjadi di siang hari dan juga pada wanita yang pakaiannya ternyata tertutup pakaiannya sopan dan rapih dan mungkin dari kita untuk para wanita yang mengalami hal itu jangan takut untuk speak up bagi sesama wanita kita bisa mengencourage each other menjadi rumah yang aman jangan mengeluarkan hal-hal yang negatif atau komentar yang negatif jika ada hal-hal kejadian tidak enak terjadi untuk isu yang kami angkat adalah kemandirian ekonomi perempuan kenapa isu tersebut kami angkat? karena kami percaya bahwa dengan peran dan kontribusi perempuan Indonesia dalam perekonomian keluarganya dapat meningkatkan seluruh aspek perekonomian Indonesia mungkin dari peningkatan pendidikan kualitas anak mungkin dari kebutuhan nutrisi keluarga dan masih banyak hal lain yang bisa perempuan kontribusikan kepada negara dan kami concern dengan isu ini karena kami rasa masih banyak perempuan di Indonesia yang belum terjangkau ya untuk membantu perekonomian di Indonesia kami yakin kalau perempuan bisa membantu perekonomian keluarganya maka bisa membantu juga perekonomian di Indonesia kita membahas tentang aspek pendidikan dimana aspek pendidikan bagi perempuan dan lebih kepada isu-isu tentang kesenjangan literasi dan juga kesenjangan perguruan tinggi begitu karena saya merasa isu ini cukup dekat dengan saya saya sendiri pernah kesulitan mengakses pendidikan terutama untuk nyejang perguruan tinggi sebagai perempuan saya tidak ingin melihat niki-niki lain di luar sana karena perempuan Indonesia itu sangat sering sekali dianggap remeh oleh masyarakat umum di luar sana dimana perempuan Indonesia tidak berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum pria dan juga saya merasa bahwa topik ini sama seperti advokasi yang saya bawakan yaitu advokasi gerakan tanggap mengajar dimana gerakan tersebut saya mengajak kaum-kaum muda untuk mengedepankan literasi begitu dengan mengangkat isu ini kami berharap pandangan masyarakat terbuka bahwa pendidikan untuk perempuan sama pentingnya dengan pendidikan untuk laki-laki jadi kesetaraan ini sedang kami usahakan bagaimana kami mendapatkan ibu-ibu agar memiliki talian-talian yang baik saya pernah melakukan proyek sosial yang bernama kesetaraan terhadap kelompok rentan kelompok rentan di sana saya memberikan edukasi dan pelatihan kepada para perempuan di masyarakat desa yang diperdalaman untuk memberikan pelatihan-pelatihan agar mereka bisa memanfaatkan pelatihan tersebut kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka kemudian saya juga pernah menjadi volunteer vaksinasi covid-19 yang itu adalah fungsi dari kelompok rentan untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka juga seperti itu kalau dari saya sendiri sudah terlibat dan menginisiasi beberapa proyek sosial mostly berfokus di daerah saya di Provinsi Sulawesi Utara itu untuk membangun daerah mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga lingkungan nah untuk dari pendidikan sendiri saya banyak mengajar di beberapa pasar dan juga pantai asuhan di Sulawesi Utara kemudian terlibat dalam proyek waste management bersama dengan pemerintah kota Manado dan nantinya saya berharap bisa terlibat lebih lagi untuk membangun daerah saya melalui background pendidikan saya yaitu teknik geologi saya memiliki kerinduan untuk melakukan pelatihan tentang mitigasi bencana alam karena memang daerah saya itu rawan bencana sehingga semoga bisa terlibat dalam proyek-proyek untuk mitigasi bencana alam di Provinsi Sulawesi Utara untuk proyek sosial yang saya lakukan yakni bernama Self Warrior kami berfokus kepada kesehatan mental yang terjadi pada anak-anak dan juga remaja dalam upaya peningkatan potensi yang mereka miliki yang saya harapkan mereka dapat menjadi Self Warrior untuk dirinya sendiri saya sedang mengembangkan organisasi sosial saya bernama Teman Sahati yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan pendidikan anak di Indonesia khususnya di daerah padat penduduk organisasi saya bertujuan juga untuk membangun semangat belajar anak-anak dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai saya juga sudah bekerja dulu menjadi spesialis komunitas ibu sibuk kami bersama ibu sibuk saling menggantung tangan berkolaborasi untuk menciptakan perekonomian perempuan yang semakin berdaya dan juga mandiri proyek sesuai yang akan saya lakukan yaitu tentang pemberdayaan UMKM ini juga sejalan dengan background pendidikan saya dan saya berharap saya bisa berkontribusi untuk menciptakan UMKM yang lebih stabil dan yang akan berkontribusi untuk perekonomian negara dari saya sendiri karena saya merupakan mahasiswa kedokteran gigi maka kegiatan sosial yang akan selalu saya lakukan adalah penyuluhan kesehatan gigi dan mulut saya akan mulai terlebih dahulu dengan hasil personality test saya beberapa waktu lalu hasilnya itu keluar dengan hasil seorang campaign dan saya rasa itu bisa mengemas personality saya dengan baik dari aku sendiri akan menjalankan kegiatan sesuai beauty with a purpose-nya Miss Indonesia jadi sesuai dengan talent yang aku miliki sebagai seorang makeup artist aku mengajak untuk wanita-wanita Indonesia untuk meningkatkan value mereka dengan bisa merawat diri mereka dengan bisa menampilkan the best version of their selves gitu jadi tahun lalu itu aku pernah mengajar di sebuah rusun di Jakarta Timur bersama teman-teman kuliah aku dan disitu seru banget prosesnya persiapannya sebulan kita mengajar anak-anak di rusun itu tentang literasi digital dan Alhamdulillah feedbacknya juga baik dan acaranya berjalan dengan lancar dan kalau ada kesempatan lagi mungkin aku ingin membuat acara seperti itu lagi